Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman semua di YouTube channel aku Adelia Fitri nah seperti biasa share lagi ya aktivitas aku hari ini di rumah sebagai tanpa rumah tangga yang dua orang anak yang pertama disini tuh kebetulan suami aku mau ganti lampu ya teman-teman karena kebetulan tuh lampu depan rumah udah pada padan gitu atau udah mati jadi ini sekalian aja mumpung ada pas suami di rumah pokoknya untuk lampu tiang yang ini terus tadi juga ada lampu di depan kamar gitu ya teman-teman pokoknya udah diganti semua jadi mungkin karena udah lama juga gitu ya soalnya pas dibuka juga tuh si apa namanya penyangga lampunya tuh kayak kropos gitu ya teman-teman caking udah lamanya juga gitu jadi ini tuh aktivitasnya di pagi hari ya teman-teman pokoknya sekitar jam gelapanan gitu lah ya udah selesai tadi apa ini namanya suami untuk benerin lampu yang langsung aja aku saat-saat ke dapur ya teman-teman aku tuh mau masak dua menu dua menu murah dan hemat aja gitu nah ini tuh aku mau rebus dulu untuk kedua apa namanya dua lembar nih burung darah ya teman-teman terus juga aku langsung enyiapin untuk ngiris-ngiris dulu untuk wortelnya karena itu aku mau campur pakai wortel sama sedikit sosin juga ya teman-teman nah untuk sosinya tuh kebetulan aku metik di atas rumah gitu ya sedikit tanaman aku sendiri dan ini juga untuk wortelnya tuh pokoknya aku pakai dua itu aja ya dua batang aja nggak banyak-banyak ya teman-teman jadi ini aku iris-irisnya tuh kayak memanjang gitu ya jadi supaya lebih apa namanya karena emang kalau misalkan dipakai kayak campuran mie kayak gini tuh aku suka ngirisnya tuh suka panjang-panjang kayak gini ya teman-teman jadi enggak bulet-bulet kayak yang dipakai ke sayuran gitu nah ini udah itu aja ya teman-teman pokoknya ini udah hampir beres semua jadi wortelnya juga udah selesai aku iris-iris langsung aja aku campurin sama mie yang udah yang lagi aku rebus gitu ya teman-teman supaya nggak terlalu keras gitu ya jadi pokoknya untuk menu hari ini tuh aku nggak banyak-banyak ya teman-teman kan cuma dua aja ya terus ini tuh aku mau ngupas dulu untuk kedua butir kentang dan kebetulan tuh kentangnya tuh mau aku bikin merekedel kentang aja sebenarnya itu ini aku masaknya enggak itu ya teman-teman jadi kan enggak belanja dari tukang sayur ini tuh aku masak yang pokoknya stok beberapa hari lalu gitu ya yang masih ada cuman kalau untuk menyatu aku tadi beli aja gitu dari warung ini untuk kentangnya juga pokoknya udah lama beli sih ya udah di udah lama ditaruh di kulkas pokoknya sekitar semingguan ya teman-teman jadi sayang gitulah ya kalau misalkan enggak diolah enggak di bikin makanan gitu ya teman-teman jadi udah sekalian aja pokoknya aku mau bikin menu oseng mie sama perkedel kentang aja gitu nah tadi untuk mie nya tuh udah matang ya teman-teman jadi pokoknya udah cukup gitulah ya enggak terlalu lembek dan enggak terlalu keras juga langsung aja tadi aku angkat terus aku pindahin aja ke tempatnya gitu ya teman-teman setelah selesai udah ditiriskan ini langsung aja aku ngupas lagi kentang yang tadi aku ketunda gitu ya karena tadi kan aku ngangkat dulu mie takutnya tuh kelamaan gitu ya terus ini juga untuk kentangnya langsung aja aku cuci oh ya teman-teman jangan salah pokok sama cucian aku ya kebetulan aku tuh belum sempet cuci piring jadi pokoknya cuci piringnya nanti aja sekalian kalau misalkan aku udah selesai masak oke teman-teman kentangnya udah aku selesai cuci tadi pokoknya udah dicuci bersih gitu ini tuh aku mau iris-irisin dulu pokoknya dibagi dipotong jadi beberapa bagian ya teman-teman supaya nanti pas direbusnya tuh cepet matang terus enggak susah juga gitu ya Nah ini tuh kepotong ya teman-teman itu ada anak aku katanya minta di bukain cemilan gitu ya teman-teman bukain kue ini terus aku langsung aja lanjut untuk ngupas maksudnya untuk motong-motong lagi kentangnya Oke lanjut lagi ya teman-teman pokoknya udah selesai tadi aku potong-potong kentangnya langsung aja ini untuk kentangnya aku rebus ya jadi disini tuh enggak aku kukus karena kalau kukus tuh membutuhkan waktu yang lumayan agak lama juga sih ya jadi pokoknya aku milih jalur rebus aja gitu supaya lebih cepet juga nah singkat cerita ya teman-teman ini tuh udah udah mateng pokoknya udah cukup kalau untuk ditumbuk tuh kayak udah lembek gitu ya jadi nggak terlalu keras langsung aja aku angkat dulu untuk kentangnya terus disini enggak langsung aku tumbuk ya teman-teman karena aku tuh mau nyiapin dulu bumbunya itu sekalian bumbunya tuh aku pakai sama buat mie terus buat perkeliling kentangnya juga aku pakai kemiri terus bawang putih aku kasih sedikit tomat juga sama dipakaiin bawang merah gitu nah ini juga untuk tomatnya sama ya teman-teman jadi yang itu masih ijo-ijo tomatnya hasil metik juga sih dari tanaman aku dari kebun aku gitu ya langsung aja aku campurin semua sama bumbu yang udah aku ulek tadi dan teman-teman jangan sapok juga ya sama cobeknya yang udah hitam itu walaupun udah hitam tuh bukan lumut ya temen-temen tapi karena emang cobek kayu jadi mudah berubah warna gitu tapi bersih kok jadi aman masih bisa dipakai juga dan ini aku untuk minyak tuh aku pakai sama irisan cabe ijo ya temen-temen supaya lebih mantep gitulah terus juga aku tambahin sama sedikit daun sosinya oke udah siap semua jadi ini tuh untuk yang pertama mau aku masak aku tuh mau numis dulu untuk mie-nya jadi aku tuh mau masak dulu untuk mie baru setelah itu aku mau masak untuk perkedel kentangnya minyaknya udah matang atau udah panas maksudnya langsung aja dimasukin untuk bumbu yang udah aku ulek tadi ya temen-temen nah jadi seperti ini sih ya kegiatannya pagi hari aku dalam menyiapkan sarapan ataupun menyiapkan menu untuk keluarga aku ya temen-temen jadi pokoknya jangan bosan-bosan aja lah ya kalau misalkan ada penonton-penonton aku yang balik lagi-balik lagi eh kok kegiatannya sih gitu-gitu aja tapi nggak apa-apa karena emang kegiatan ibu rumah tangga tuh nggak jauh-jauh dari seputaran masak beberapa jadi mohon maklum aja gitu ya temen-temen tapi yang aku harapkan sih mudah-mudahan video sederhana aku tuh bisa memotivasi buat temen-temen kalau misalkan lagi mager-mager beraktifitas tuh setelah nonton video aku mudah-mudahan bisa tambah semangat juga terus ya mudah-mudahan juga sih bisa bermanfaat gitu ya oke langsung aja temen-temen ini mie nya udah matang langsung aja aku pindahin ke piring dan selanjutnya ini untuk kentangnya aku tumbuk-tumbuk dulu ya temen-temen sampai halus terus nggak lupa juga untuk bumbu yang udah aku apa namanya udah aku ulek tadi dimasukin terus juga ini aku tambahin sama satu butir telur langsung aja diaduk-aduk sampai merata semua untuk bumbu yang juga telurnya ya temen-temen jadi nggak ada yang menggumpal ataupun nggak ada yang apa namanya misah-misah gitu ya terus selanjutnya ini juga aku tambahin sama bumbu-bumbu penyedatnya kayak garam royko terus aku kasih sama merica bubuk juga sedikit oke udah selesai untuk bumbuin kentangnya ini langsung aja aku taruh lagi wajan yang baru ya temen-temen maksudnya tuh bukan wajan baru beli gitu ya jadi wajan yang bersih gitu karena tadi tuh wajan yang bekas nih kalau dipakai tuh nggak bakalan bener ya temen-temen jadi takutnya tuh nempel gitu karena lengket ini minyaknya udah padahal langsung aja aku masukin untuk adonan perkedelnya dan disini tuh aku nyetaknya pakai centong kayak gini ya temen-temen jadi pokoknya asalkan bulat aja gitu lah ya walaupun nggak terlalu nggak bulat sempurna gitu ini pokoknya udah mateng udah kayak warnanya tuh udah kuning kecoklakan seperti ini agak emas-emas ya temen-temen temen-temen langsung aja aku angkat jadi ini tuh untuk adonan kentangnya tadi tuh aku gorengnya tuh jadi dua kali bagian gitu ya temen-temen pokoknya dari dua kentang yang tadi tuh bisa jadi 10 ataupun 11 butir gitu lah 11 perkedel gini ya aduh maaf ya aku tuh ngomongnya agak belibet gitu ya temen-temen walaupun dubbing udah lama gitu ya tapi tetep aja sih kalo misalkan udah ngomong tuh kayak grogi gitu ya mohon maklum aja gitu ya temen-temen ini langsung aja aku angkat untuk gorengan kentang yang kedua itu agak itu ya temen-temen jadi agak bubuk gitu ya tapi nggak apa-apalah ya yang penting masih bisa dimakan gitu langsung aja ini aku taruh lah aku taruh semuanya ke piring dan ini untuk menu makan siang aku hari ini ini ngerasa juga ini udah ada di akhir video sampai bertemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum